Dan tentu saja Bunda Maria mengetahui bahwa sang firman yang berinkarnasi menjadi daging melalui kandungannya itu berhakikat ala. Sehingga ketika Yesus Kristus lahir di dunia ini, Bunda Maria pun menyembah Yesus. Anak ini akan aku pelihara dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Berhakikat ala, sehingga ketika Yesus Kristus lahir di dunia ini, Bunda Maria pun menyembah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wafila, kita pastinya tahu dan baru tahu siapa si Elia ini. Kalau tentang si Elia yang kemarin itu hadir di podcastnya Dr. Richard Lee, pasti semua orang pada tahu. Nah, ini kabar yang terbaru lagi. Ternyata si Elia ini adalah cucunya Malampir. Sahabat Wafila sudah pasti dengar sendiri kan, barusan Malampir akan mendidik si Elia ini menjadi orang yang paling jahat dari antara semua orang yang jahat di Indonesia ini. Entah kenapa videonya Elia ini sekarang sering FYP ketika kita nonton TikTok ya. Mungkin karena memang julidnya warga negara RT, warga negara plus 62 ini, bahkan tentara IDF Israel saja ketika dijulidin oleh orang Indonesia, itu banyak sekali channel mereka yang di-tagdown atau banyak Twitter atau channel TikTok mereka yang kemudian dibekukan sendiri oleh si pemilik akunya. Nah, ternyata sifat julid rakyat Indonesia atau rakyat plus 62 ini juga berpindah sekarang ke si Elia. Kenapa? Masalahnya ini ada video yang terbaru lagi di mana Elia mengatakan kalau Bunda Maria itu menyembah Yesus. Dan ini adalah pemahaman satu-satunya yang paling goblok seumur hidup saya, di mana ada ibu kandung menyembah anak kandungnya sendiri. Nah, bagaimana pemahaman oleh si Elia yang cantik dan manis dan kemudian seperti ayam peristu ini? Mari kita lihat video lengkapnya, sahabat. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Sebelum kita menjamu pertanyaan tersebut, alangkah lebih baik dan adalah penting bagi kita untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama. Dalam Lukas 1 ayat 46 hingga 55 pada konteks nyanyian pujian Maria, dengan jelas Maria berkata, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, di sini Mbak Elia menceritakan tentang konteks di dalam kitabnya sendiri bahwa Bunda Maria itu mengatakan bahwa Allah adalah juru selamatku. Masih Allah juru selamatnya Bunda Maria dan itu diakui oleh si Elia kalau yang menyelamatkan Bunda Maria itu adalah Allah dan juru selamatnya itu masih Allah. Nah, kemudian manuver-manuver politiknya si Elia ini dia akan membanting setir di mana nanti dia akan mengatakan bahwa juru selamatnya atau yang disembah oleh Bunda Maria itu berganti ke Yesus. Jadi dengan jelas dari ayat tersebut kita mendebati bahwa Bunda Maria menyembah Sang Nama atau Sang Hashem yakni Allahnya Abraham, Ishak, dan Yaakub yang adalah Allah yang Esa itu. Lalu bagaimana dengan kandungan Bunda Maria? Tata saja Bunda Maria tahu persis bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan perbuatan yang maha kuasa atau Allah yang Esa. Sehingga ia menyatakan dalam luka 1 ayat 49, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Bahkan di ayat 55 Bunda Maria persis mengetahui bahwa apa yang ada di dalam kandungannya merupakan Mesias yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka yakni Abraham dan keturunannya. Di sisi lain Alkitab memberitahu kita bahwa yang berinkarnasi menjadi daging adalah Sang Firman, bukan Sang Bapak. Artinya adalah ketika Sang Firman yang berhakikat Allah itu menjadi daging dan dikandung di dalam kandungan Bunda Maria. Bukan berarti kerajaan sorga mengalami kekosongan, karena yang berinkarnasi bukanlah Sang Bapak, melainkan Sang Firman yang ia utus sendiri dan keluar dari dirinya. Dan tentu saja Bunda Maria mengetahui bahwa Sang Firman yang berinkarnasi menjadi daging melalui kandungannya itu berhakikat Allah. Sehingga ketika Yesus Kristus lahir di dunia ini, Bunda Maria pun menyembah Yesus. Berhakikat Allah. Sehingga ketika Yesus Kristus lahir di dunia ini, Bunda Maria pun menyembah Yesus. Kalah, 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 kalah gitu terus bego aja sih. Ya, walaupun manusia biasa normal seperti kita tidak pernah bisa mengerti apa yang dikatakan oleh si Elia ini tadi ya sahabat. Saya nyimak video ini berkali-kali, berulang-ulang kali. Saya tetap tidak paham maksudnya apa begitu. Korelasinya antara Bunda Maria nyembah Allah kemudian korelasinya Bunda Maria nyembah Yesus dengan Allah. Ah, gimana sih tadi? Pokoknya seperti itulah ya sahabat. Saya sendiri sampai bingung harus menyimpulkan seperti apa begitu. Kenapa ada orang harus sebego dia gitu. Elia ini makanannya apa gitu. Sudah tulangnya tulang lunak kayak ayam Pristo gitu ya. Jadi kalau teman-teman sahabat Tuan Villa pingin tahu ayam Pristo modelnya yang itu ayam ya. Ketika selesai atau keluar dari Pristo itu tulangnya pasti lunak. Modelnya kayak si Elia ini gitu. Apalagi otaknya pasti sangat lunak. Itulah sebabnya jangan sampai nyembah manusia. Kalau kita nyembah manusia ya modelnya harus seperti ini. Modelnya dia itu harus cocok mologi. Jadi apapun meskipun tidak ada ayatnya harus dibikin cocok ya. Harus bagaimana supaya Ius itu tetap harus menjadi Tuhan begitu. Walaupun sama sekali ayatnya tidak pernah ditulis di dalam kitabnya dia. Pokoknya yang penting Tuhan deh itu ya. Jadi intinya yang penting lulu. Dia viral ketika pertama kali dia itu bertemu dengan Bunda Korla. Jangankan kita ya Bunda Korla sendiri itu yang sudah tinggal di Jerman. Artinya orang Jerman itu kita percaya dan kita yakin kalau orang Jerman itu orangnya cerdas-cerdas ya kan. Teknologinya di sana canggih jauh dibandingkan Indonesia. Pastinya Bunda Korla itu berteman juga dengan orang yang pintar-pintar lah ya di Jerman. Katakanlah begitu. Tetapi Bunda Korla menerima penjelasan dari si Elia saja itu susah sekali dicerna gitu. Entah Bunda Korlanya yang memang susah mencerna omongan orang atau mungkin memang si Elia ini yang terlalu muter-muter. Nah kita saksikan lagi bagaimana diskusi dia dengan Bunda Korla. Kenapa bisa Kristen dari abad mula-mula Bunda? Oke Kristennya orang Indonesia dong berarti saya karena Bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Trisnita. Apa Trinita? Trinitas. Tritunggal. Trinita. Bapak. Bapak tadi Bapak. Tera dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan. Roh Kudus itu rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapak. Roh. Roh. Jadi. Oh jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhan. Jadi gini. Bapaknya Yesus itu Bapak. Bapaknya Yesus itu Allah. Allah ya kan. Gini Bunda. Dalam keyakinan teman-teman Muslim. Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen. Allah itu bukan nama. Allah itu adalah Hakikat. Sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Atau disebut dengan Yod Hebape. Empat Tetragrammaton. Jadi Allah itu adalah generic name. Bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapak itu adalah Allah. Firmannya Bapak adalah Allah. Dan rohnya Bapak adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh. Itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber. Yakni Sang Bapak. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yakni Bapak. Dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuma satu. Yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama. Jadi Allah sama Allah Bunda sama? Bunda coba gini. Kalau kita berbicara Allahnya Bunda dengan Allahnya saya sama. Tidak. Kenapa Bunda? Karena yang diajarkan Allah dalam keyakinan Bunda. Dengan apa dalam keyakinan kami. Itu berbeda. Tapi kalau Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen itu sama. Yaitu Haseb. Orang Yahudi bukannya. Bukannya ajaran Yahudi diajarkan Nabi Musa. Iya. Musa itu pembawa hukum. Berarti Nabi Musa juga. Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim. Sama kayak Nabi Muhammad. Iya. Kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah Nabi. Tunggu, tunggu. Keyakinan. Jadi ini. Bapaknya Allah tadi. Bapak Allah itu. Bapak Allah. Bapak Allah. Bukan Bapak Allah. Allah Bapak. Beda Bunda. Jangan dikatakan Bapak Allah. Kalau Bapak Allah. Allah Bapak. Iya. Kalau Bapak Allah. Bapak maksudnya Allah berbapak. Beda. Oh jadi dalam agama Kristen. Allahnya punya Bapak. Dia disebut Bapak. Karena dia sang sumber. Itu Bunda. Bukan berarti Allah itu punya Bapak. Bukan. Bu. Jadi istilahnya berarti. Jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapak itu. Itu Allah. Bapak. Enggak. Enggak paham dengan agama. Agama. Jadi gini. Alahnya Bapak itu ya Allah. Alahnya kami adalah sang Bapak. Alahnya kalian itu sang Bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman. Ya itu sang Kristus. Jadi ya Allah keringat. Ingin Bunda ngebahasnya ini. Sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya. Enggak menghina ya. Maksudnya jadi Bunda itu jadi kayak. Bukan berarti Bapaknya Allah gitu. Bukan. Maksud kalimat Allah Bapak itu apa sayang? Kalau saya jelasin jangan Bunda potong dulu ya. Biar selesai. Karena harus begini. Ya sayang. Jadi dalam keyakinan kami Allah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Allah itu Tuhan kita. Allah itu Esa. Bagi kami Bunda Allah itu hanya satu. Hanya sang Bapak. Tetapi di dalam diri sang Bapak dia punya pikiran. Dia punya ide. Dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firmannya itulah yang nanti menjadi daging. Yang lahir dari perawan Maria. Yang dipanggil dengan Yesus. Dan sang Bapak. Berarti sama dong sama Nabi Isa. Tidak. Kejadian itu. Nabi Isa juga begitu. Lahir dari seorang perawan. Namanya Mariam. Hampir sama sih. Bunda. Gini Bunda. Gini Bunda. Yesus. Kalau Isa itu. Lahirnya dari Mariam. Saudaranya Harun. Di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami. Itu lahirnya dari Maria. Bukan saudara Harun. Atau Maria Magdalena. Di Migdal Eder. Ya. Begitulah percakapan yang sangat panjang. Antara Bunda Korla. Dengan si Elia yang gagah gemula ini ya sahabat. Kita cukupkan aja dulu. Yang penting. Apa yang saya tampilkan ini. Dapat memperkokoh. Iman Islam kita. Kenapa? Karena kalau sampai Anda harus. Berpindah ke agama sebelah. Maka jadinya Anda otaknya akan mirip dengan si Elia ini. Muter-muter saja begitu. Untuk menjelaskan Tuhannya saja sampai sekarang. Ini umat RT-16 gak selesai-selesai sahabat. Percaya sama saya. Konsep ketuhanannya saja masih belum jelas. Apalagi konsep masuk surganya. Nah itu makin ruwet lagi nanti. Ya demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.